Selamat sore pemeriksaan dan menyaksikan headline news, mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limbo berharap kasus dugaan pemeriksaan oleh Ketua KPK Firly Bahuri terhadap dirinya yang ditangani polda Metro Jaya dituntaskan. Syahrul ingin semua proses hukum dugaan pemeriksaan tersebut berjalan dengan baik. Setelah menjalani pemeriksaan di Gedung Merah Putih KPK, mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limbo menyatakan keinginannya agar proses hukum kasus dugaan pemeriksaan oleh Firly Bahuri berjalan dengan baik. Syahrul Yassin Limbo menyerahkan sepenuhnya proses hukum kasus dugaan pemeriksaan terhadap dirinya ke penyidik di Tres Krimsus, polda Metro Jaya. Melalui kuasa hukumnya, Syahrul Yassin Limbo berharap kasus pemeriksaan tersebut bisa diselesaikan dengan cepat karena sudah menjadi perhatian publik. Dalam kasus ini, penyidik Polona Metro Jaya telah menggeledah dua rumah Firly di Jalan Ketanegara No. 46 Jakarta Selatan dan di perumahan Vila Galaksi Bekasi, Jawa Barat. Masyarakat yang sebetulnya ingin tercerahkan oleh penegak hukum dan berkaitan dengan proses hukum yang dialami. Jadi sebenarnya soal yang tadi ditinggalkan itu lebih kepada teknis pemenangan daripada teman-teman penyidik di Polona Metro Jaya. Kalau kami selaku lawyer kan tidak punya kompetensi terkait dengan hal teknis. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV X10 sekarang.